Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa berita korupsi yang paling heboh hari-hari ini yakni tentang Gubernur Papua Lukas NMB dan ini menyitak perhatian kita karena yang biasanya berbicara tentang hal itu itu hanya KPK saja tetapi yang ini dilakukan adalah Mahfud MD maju di garda depan untuk memberikan pernyataan berkenaan dengan kasus korupsinya Gubernur Papua ini ya luar biasa ya lepas dari berapa banyaknya uang yang dikorupsi dan lain sebagainya yang sudah barang tentu harus dipertanggungjawabkan tetapi ternyata ada yang jauh lebih menarik dari itu Pemirsa ada sesuatu dibalik kasus hukum Gubernur Papua Lukas NMB ini yakni nama-nama besar yang oleh Stephanus Roy Renning itu mengatakan ada politisasi yang berujung kriminalisasi dibalik penetapan lainnya sebagai tersangka gratifikasi 1 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan politisasi itu kata Roy adalah adanya peran dan desakan dari Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan serta Mendagri Tito Karnavian jadi mainnya cukup jauh juga ya sampai ke Papua pun main gitu dimana Budi Gunawan dan Tito Karnavian menurut Roy pernah meminta Lukas NMB agar menerima Paulus Waterpau menjadi wakil gubernurnya ini permainannya seperti itu ya dan Paulus Waterpau adalah jenderal pornawirawan polisi juga ya berpangkat Komjen yang pernah menjadi Kapolda Papua jadi ini tampaknya memang jenderal-jenderal polisi pemirsa turun gunung semua kalau bisa dikatakan seperti itu ya mungkin memang wajar kalau orang mengatakan ada rekayasa di tahun 2024 nanti itu tentang pilpres itu ada operasi-operasi begitu ya karena ternyata sampai Papua pun ini seperti itu jadinya itu ya memang kasus dari Lukas NMB ini agak norak juga ya kan di tengah situasi masyarakat dimana kemiskinan begitu masif lah bisa dikatakan itu di Papua ya gubernurnya ini main judi gitu ya sampai ke Singapura dan transaksi pergerakan uang itu dalam jumlah yang luar biasa banyaknya miliaran ya saya kira yang seperti ini banyak juga yang lain bahkan jauh-jauh lebih besar lagi gitu kan tetapi yang menjadi saya sendiri hiran pemirsa kenapa Mahfud MD harus menyatakan seperti itu dan saat pengumuman pertama itu kan awalnya cuma 1 miliar ya setelah itu memang kemudian diindos dapat lagi dapat lagi dan seterusnya tetapi dibalik itu semua ternyata ini jenderal-jenderal polisi itu turun gunung semua kelihatannya memang ada rencana yang cukup besar itu dan ini dikatakan oleh Roy Renning dikatakan saya tidak main-main ya serius saya kalau saya katakan politisasi inilah yang disebut dengan politisasi dan foto itu yang ditunjukkan oleh apa namanya Roy Renning sebagai kuasa hukumnya siapa? NMB ya gubernur Papua Lukas NMB ya itu menunjukkan foto disitu memang ada foto gubernur Papua kemudian diapit oleh Tito Karnavian dan juga Budi Gunawan yang disampingnya itu ada seorang yang disebut sebagai Paulus Waterpao itu yang tidak lain adalah jenderal purnawirawan polisi juga gitu jadi ini memang serius pemirsa ya kalau ini yang di yang terjadi gitu jadi bukan karena korupsinya ini menjadi heboh tetapi modus atau sesuatu dibalik polisi yang tampaknya memang gerilya akan dilakukan semua ini ini juga terkait dengan apa ya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang mengatakan bahwa pejabat-pejabat baru ya silahkan pecat silahkan mutasi silahkan rotasi yang tidak usah izin katanya masa seperti ini kayak tidak ada aturannya sama sekali ya pejabat-pejabat yang itu kan ini berarti betul-betul otoritarianisme yang dibangun oleh Menteri ini karena atas dasar apa dia memberikan surat edaran itu rujukannya kemana sementara negara ini katanya negara yang demokratis ya bagaimana ada hak untuk melakukan pembelaan dan lain sebagainya apa masalahnya ini semua memang tampak ya kepanikan itu sudah sangat tinggi pemirsa yang ada di regime ini ya bahkan bahkan gitu ya kelihatannya Gerindra itu jengkelnya sudah bukan main terhadap regime ini pertama yang kita lihat adalah ketika dia mulai protes ya atau menentang konversi LPG 3 kg ya yang kedua adalah ketika fotonya Prabowo itu disandingkan dengan Jokowi dia malah marah-marah Gerindra itu kan mestinya gitu kan disandingkan dengan fotonya Jokowi itu kan dia harus bangga gitu nah ini kenapa kok marah-marah ini kan menjadi persoalan serius tetapi tampak bahwa memang kalau Jokowi ini sampai kehilangan legitimasi ya mungkin Gerindra juga daripada kita mendukung regime seperti ini dan kita malah drop suaranya bisa tidak lolos elektoral threshold gitu ya apa yang akan terjadi dan karena itu mungkin ini mulai banting setir ya pertaruhan Prabowo menjadi capres itu gak penting lagi tapi yang penting adalah bagaimana menyelamatkan Gerindra inilah yang tampaknya membuat pusing orang-orang yang ada di belakang Jokowi itu dan mulai bekerja untuk menyiapkan jalan untuk calon boneka baru ya bukan dari India ya calon boneka baru yang akan didudukkan sebagai pemerintahan yang baru di 2024 itu ya kita tidak tahu siapa itu tetapi mirip-mirip lah kira-kira dengan Jokowi itu nah kasus yang ada di apa di Papua ini latar belakangnya menurut dari Roy Renning itu adalah karena pada tahun 2017 yang lalu itu Budi Gunawan Jenderal Bintang 4 itu meminta Pak Lukas N.M.B. dalam periode kedua agar berpasangan dengan Paulus Waterpau ya ini saya kutip aja berita ini pemirsa ya politisasinya di mana ya di situ bagaimana bisa seorang kepala BIN ikut mengintervensi situasi kehidupan politik di tanah Papua ini urusan demokrasi di tanah Papua bagaimana bisa kepala BIN ikut intervensi itu paparnya Roy Renning itu yang menjadi kuasa hukum dari gubernur Papua yang sekarang sedang dirundung berita yang luar biasa ya dan Budi Gunawan kata Roy meminta Lukas N.M.B. menandatangani menandatangani poin ke-6 yang salah satu 6 poin atau poin ke-6 yang salah satunya adalah meminta supaya Bapak Paulus Waterpau diterima sebagai wakil gubernur Lukas N.M.B. itu kata Roy dan politisasi yang kedua lagi-lagi adalah Pak Tito Jenderal Polisi Bintang 4 sudah sudah Purnawirawan sekarang menjadi mendagri bersama Menteri Investasi Pak Bahlil datang secara khusus ke Papua pada 10 Desember 2021 jadi baru saja pemirsa menemui Lukas N.M.B. kata Roy jadi keduanya kata Roy mengatakan ke Lukas N.M.B. bahwa pemerintah pusat meminta supaya gubernur menerima Paulus Waterpau menjadi wakil gubernur menggantikan Clementinal yang kala itu meninggal dunia artinya apa bahwa perkara ini bagian dari politisasi ya mungkin politisasi untuk meratakan jalan bagi boneka baru ya inilah situasi yang berkembang pemirsa yang remuklah negara ini kan kalau seperti ini polanya gak menghormati demokrasi gak menghormati aspirasi ya dan sebetulnya kalau memang seperti itu ya bisa dikatakan siapa sih gubernur di Indonesia ini yang tidak bersinggungan dengan korupsi susah untuk dikatakan itu tetapi biasanya adalah kalau yang korupsi itu mungkin adalah masih mentaati perintah dan lain sebagainya kehendak dari pemerintahan pusat ya mereka diabaikan saja tetapi kalau mencoba untuk melawan atau beroposisi ah kena dia kan begitu sama seperti ujaran kebencian itu kalau yang melakukan ujaran kebencian itu adalah para baser ya mereka gak masalah itu gak ada yang dikenakan hukum ya mungkin memang hukum ini untuk manusia kalau bukan manusia ya memang gak kena jerat hukum ya anjing misalnya kalau anjing menggigit ya gak usah dihukum ya cuma yang punya anjing itu dicibirin sama tetangganya ya mungkin kasus-kasusnya seperti ini tapi itu sekali lagi semuanya ya akan menjadi fenomena yang aneh ya kita berharap bahwa memang Indonesia ke depan itu punya pemimpin yang adil dan amanah benar-benar mendengar suara rakyat dan tidak menjualbelikan wawenang dan jabatannya kepada para cukong bila taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati